Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro Ensus ketemu lagi di Oatmeal X Oh ya Bro Ensus maaf banget suara gue nih agak Bintang gimana gitu ya Sepulangnya dari jalan-jalan kita labelin Jadi pada sakit semuanya Oke Bro Ensus Kita akan kembali di Oatmeal X Dan bersama ini adalah Delito Bumbu Agio Olio Jadi ini adalah bumbu pasta Kalau kalian sering makan Pasta ya Spaghetti ya Gambar disini spaghetti Dan biasanya itu Ada namanya spaghetti agio olio Nah ini spaghetti agio olio ini sebenernya Kalau gak salah gue nih ya Gue juga gak terlalu ngerti sejarahnya Pasta dan bumbunya Agio olio ini sebenernya Pasta yang paling impel gitu Jadi cuman dipake Apa namanya Minyak Udah gitu Kayak ditumis gitu aja gitu ya Jadi dia kering Bukan Pake cream gitu Jadi gak creamy dia Jadi cuman kayak disauté gitu aja Nah Sebenernya kan ada Macem-macem tuh Isiannya gitu ya Tapi kali ini Delito menghadirkan Suatu bumbu pasta Jadi ini instan Masuknya Dan ini dua porsi Dalam satu ini Kita mau nyoba ini Gimana rasanya Kalau Dijadiin Oatmeal Jadi kita gak pake pasta Pastanya kita ganti oatmeal Nah kalau di belakang sini Ada Cara Aturan Menggunakannya Tetep kalau gue liat disini ya Kita Bikin Apa Harus Rebus pastanya sendiri Spaghetti nya sendiri Kemudian Kita juga perlu Minyak untuk numisnya Seperti biasa Dan ini hanya Mimbuin isiannya saja Ya nanti bentuk kek begini Mungkin ada keju parmesan Pasannya juga kali dalamnya Kita belum Buka Gitu Jadi gimana Baiknya Coba kita Buka aja dulu sekarang ya Oke Biar kita liat Gimana dalamnya isinya Kita liat ini Sumput Buka aja Dalamnya Gimana Ini ada dua macem Jadi ada Bumbu pelengkap Ini Ini ada Bumbu wagi oleonya Kalau disini sih Bumbu Pelengkapnya Gini Gini Nah ini disini Dua porsi ya Terlanya Jadi berarti Ini harus kita bagi dua Supaya enggak Kebanyakan Gitu Oke lah Kalau gitu Langsung kita Cobain aja Baik lah Berinses Kita masukkan aja Tiga sendok Makan Oatmeal Kedalam mangkuk Dan kali ini Gue enggak akan Nyampurin Agio oleonya Bumbunya langsung ya Karena tadi Setelah gue pikir-pikir Kayaknya sebaiknya Setelah matang aja Bukan kita masukin Karena nanti Takutnya terlalu asin Jadi kita enggak bisa prediksi Jadi kalau habis Matang Itu kita bisa Prediksi asidnya Gitu kan Langsung kita masukin aja Kedalam microwave Seperti biasa Untuk matangin oatmealnya Ini plain oatmeal Jadi belum ada rasanya Dua menit Kita set waktunya Dan seperti ini Setelah jadi ini Kita bawa ke meja Baru kita masukin Bumbunya itu Jadi biar tahu Rasa enaknya Oke Oke Brainsus Kita sekarang Sudah ada di Depan oatmeal Ini ya Oatmeal udah gue bikin Jadi tadi Kita bikin oatmealnya Cuman Plain Karena Gue berpikir Ini panas-panas Kita masukin aja Sebuah campuran ini Kita potong Jadi Ini tuh untuk dua porsi Jadi kita kalau Kira-kira aja masukinnya ya Supaya nggak kebanyakan Ini bubuk nih Takut juga ini Jadi keasinan gitu Campur Ini Masih panas Dia pasti akan Campur Baunya udah enak banget Udah kayak Pasta ayam Kita coba dulu Dikit ya Hmm Tau kan Dari gak gue Kasih tambahin dikit lagi Kasihnya nanti Nanti Tunggu banyak Udah Ini malah Meknya Gue pake Gak terlalu banyak Mungkin Kalau buat oatmeal Bisa 4 kali makan Kali 4 porsi Kayak ini Udah nyampur ya Kita mau coba Liat Bumbu kelengkapnya Ini Apa Sebenernya sih Kalau buat Makan oatmeal Gue biasanya Udah aja Gini doang Gak pake apa-apa lagi Cuman ini ada Bumbu kelengkapnya nih Mungkin Kayak Ini Toppingnya gitu Kita jentek Semuanya Nah Toppingnya kayak gini Tempur gak usah Jangan dulu ya Oke kita langsung cobain aja yuk Kita cobain yuk Ini Udah ada ya Udah liat lah Pokoknya Kayak gitu Kira-kira Kita coba yang Ada toppingnya nih Hmm Bismillahirrahmanirrahim Hmm Enak bos Kayak bubur ayam Jadi Sebenernya nih Kayak kadu ayam gitu ya Agee olio tuh sebenernya Ya Gak macem-macem Isinya Lalu kita coba Gue munculkan Dari wikipedia Ini agee olio tuh apa nih Coba liat disini ya Kalian baca sendiri Gue juga belum baca Ini nanti pas di edit Ya Menak Jadi satu Bungkus ini Mungkin bisa 3-4 kali makan kali ya Ini aja udah lumayan asin loh Tadi gue tambahin Tapi pake topping ini enak Jadi ada kerencinisnya Topinnya ini ada kayak Mungkin kayak bawang goreng gitu Ada cabai-cabai chili Ada parsley Enak Jadi ini produksi Ajinomoto Tapi yang gue sayangin Ini gak ada Gak ada nutrition fact-nya Jadi kita gak tau Berapa kalori ini Mungkin karena Saking kecilnya kali ya Tapi harusnya tetep ada Sekecil-kecilnya aja Ini kalo bikin Dijajin pasta kayak gini nih Bentuknya Tiga langkah mudah Udah apa-apa sih Enak Suka juga gue Tambahin lagi Topinya Mungkin tiga hari terdepan Gue akan sarapan Lihat terus kali Hmm Enak Manta Jadi kita makan Natmeal ini Secara dienak Makanya kita suka kasih-kasih Habis Empty Menendakan Ini enak banget Sayang untuk dilewatkan Ya Delito Pasta Gio Olio Bisa untuk oatmeal Atau kalo kalian mau nyoba juga Buat bikin pastanya beneran Gak apa-apa Boleh Yang jelas ini enak Rasanya Kalo gue Ini mungkin Rasa Kaldu bubuk Apa Kaldu bubuk ayam Bumbuk Kaldu ayam Nah Agak Asin ya Karena memang Pasta Gio Olio itu Rasanya Shower gitu Asin Dan Dia ada Peris-perisnya Dari si topping ini Ini ada Bubuk Apa Ada chili Biji-biji Cabainya juga ada Gitu kan Jadi ini Enak Buat makan Oatmeal Juga oke Mantep Kalo mau dijadiin Spaghetti Yaudah lebih jelas Lebih oke Karena Memang Pasangannya Spaghetti Oke Bro Mungkin Gitu aja Singkat aja Oatmeal X Kali ini Karena Kalo enak Tuh gak banyak Yang dibahas Ya Gak Ibaratnya Kalo Orang suka Tuh Udah Yaudah Suka aja Bingung gitu Mau Ngekspresikannya Gue sukanya Karena apa ya Gak ada gitu Tapi kalo orang Gak suka Tuh banyak Alasannya Bla 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 Jadi karena ini Enak Karena ini Gue suka Jadi gue gak Punya banyak Apa namanya Deskripsi Untuk Menyatakan Kalo gue suka Nyai Kek gimana Yang jelas Enak Gitu kan Baik lah Berusus Terima kasih udah nonton video ini Please di like Comment Dan subscribe Posisi sekarang 780 subscriber Dan gue Butuh Kira-kira 220an Lagi lah Gak jadi Seribu Dan Tara Nyala lagi AdSense Gua Monetize Gua Ya Terima kasih Buat yang udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di video Outmill X yang lain Atau video-video gue yang lain Bye-bye It's Chounty Pris ~! Ex 3 2 3 Terima kasih telah menonton